video ini saya buat untuk sedulurku harianto asli dan poro sedulurku semua yang menanyakan kenapa bonsai kelapa saya di program akar kok lama dibuka tidak ada nongol akar baru nah disini ayo deh dimulai siap udah cepetan tua bangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk sedulur-sedul semua ketemu lagi dengan saya di channelnya Edilos channel yang membahas tentang pembuatan pot dan segala macam tanaman kali ini saya enggak mau buat pot kamu disini saya akan merancang akar aja oke bro nah di bonsai kelapa kali ini yang akan saya bahas adalah gimana caranya menumbuhkan akar baru di bonggol ya lor ya nah sebelum ke pembahasannya buat poro sedulur yang selalu mendukung Edilos terima kasih atas dukungannya sehat dan sukses selalu untuk kalian dan bagi poro sedulur yang baru menemukan cender lihat apa sih nih nyamuk bah selalu dengan cara subscribe like, komen, dan share kemahas aja jika bermanfaat ya lor ya oke lanjut ke prosesnya nah prosesnya nah proses yang kali ini akan saya lakukan saat kita akan memproses akar baru pada bonggol terlebih dahulu lihat ciri-cirinya lor jadi disini cara saat memproses akar baru pada bonggol itu enggak asal bungkus gitu aja lor ya tapi cara memproses akar baru agar nongol pada bonggol ciri-cirinya harus dilihat dulu lor jadi disini ciri-cirinya adalah saat kita melihat ada pentolan sedikit seperti ini lor nah ini sedikit tanda kalau akar baru akan menongol seperti ini nah ini tanda baru akar akan nongol nah dari situlah kita harus cepat proses akar ini dengan cara yang kalian bisa lor ya bisa pakai ground bisa pakai kain basah namun yang sering saya lakukan cuma pakai kain basah ditutup dan di taruh di air lor kain basahnya itu separuh taruh di air jadi kayak sistem kapiler itu ya lor ya ditutup kain basah kain basahnya separuh ditaruh di air lor jadi ini posisi posisi kainnya itu selalu lembat nah semoga dengan seperti itu nanti akar-akar baru karena disini ada akarnya nongol sedikit semoga ini bisa panjang dan akar-akar yang belum nongol di sebelah-sebelahnya pun bisa menyusul tumbuh ya lor ya nah sebelumnya kita kerok dulu seperti ini untuk memproses merangsang akar baru kerok seperti ini dan ada pula yang nanya apakah perlu kita rangsang pakai bawang merah lor enggak perlu enggak usah dipakai bawang merah jadi kalau bonggol itu enggak perlu kita rangsang pakai bawang merah namun jika kalian ingin mencobanya pakai bawang merah ya boleh-boleh aja cuman yang saya lakukan enggak pernah pakai perangsang apapun langsung ditutup aja pakai kain yang kainnya dimasukkan ke air itu udah cukup lor yang penting intinya kita kerok seperti ini biar agak bersih namun pelan-pelan ngeroknya lor ya sepertinya nanti kena bakalan akar yang akan tumbuh cuman cukup dikerok seperti ini nah dikerok nah disini ada akar tumbuh baru nah untuk untuk akar baru yang biasanya lebet tumbuh itu pada bonsai kelapa hijau loh kalau bonsai kelapa hijau itu kalau musim hujan dia pasti di daerah bonggol sini banyak nongol loh cuman kalau di bonsai kelapa bahan gading kuning gading oran itu jarang akan tumbuh akar baru akan tumbuh pun dia lama loh sambil kita bersihkan dulu bekas irisan-irisan bekas sabut ini lor ya sabut dan bonggol ini kita bersihkan biar sedikit rapi pokoknya yang perlu perlu diingat saat akan menumbuhkan akar baru pada bonggol tadi ya lor ya dilihat sekeliling bonggol ini kira-kira apakah ada bakal tumbuh akar baru kalau dia belum ada ya di proses pun biasanya gak akan muncul loh karena belum waktunya nah waktunya itulah yang kita gak tahu jadi semoga dengan tip yang saya bagikan ini kalian bisa paham ya lor ya jadi menumbuhkan akar baru itu ciri-cirinya dilihat dari sini jika ada tumbuh yang sedikit seperti ini mentol seperti kutil ini lor ya nah ini cepat kalian proses bagaimana prosesnya ya tergantung kalian yang pasti dua metode itu bagus untuk merangsang akar boleh pakai ground boleh dipakai cara seperti saya caranya saya lakukan cuman ditutup pakai kain basah dan kain basahnya itu dicelupkan ke air yang diisi ke toples nah dengan seperti itu kainnya basah terus jadi tinggal kita tambahin air aja kalau di toplesnya udah habis oke kita bersihkan dulu baru nanti kita proses pembukusan akar ya lor ya ini ground belum saya buka ya lor ya karena kemarin saat pembukaan ground gak taunya akar serabut masih banyak air putih takutnya nanti kalau masih ada matahari akar yang putih itu yang belum kuat akan kering layu dan mati layu kering dan mati oke sudah bersih seperti ini lanjut ke pembukusan bonggol bahan mundur dikit lah kerebes bro lor ya lor disini saya mencari lap yang agak enggak layak enggak ada jadi bukas kolor anak ini maaf lor ya bukas kolor ini tapi gak enggak kepake lor oke cukup kita seperti ini lor tunggolnya kita tutup nutupnya jangan kena di lepah muda ya lho ya kalau kita tutup sampai sini nanti lepah ini akan selalu lembab itu yang mengakibatkan bonsai kelapa kita akan matil jadi kita cukup tutup bonggolnya aja lho ya tutup seperti ini lalu kita tali pakai kawat atau tali pakai tali seadanya disini saya punya kawat jadi cukup pakai kawat nah ada yang bertanya ngapa kok setiap kerangsang akar kok harus pakai yang ada unsur airnya ada yang bertanya gitu lho jadi kenapa kok nggak pakai ground ya sebenarnya ya tergantung dari proses akar tersebut kalau proses akarnya bonsai kelapanya yang seperti ini kan akarnya biasanya kesini nah itu bisa pakai air ini pakai plastik kalau bonggolnya lurus seperti ini mau dikasih plastik agak susah lho jadi kita bungkus seperti ini proses memakai air seperti ini juga lebih mudah mengontrolnya lurus ya daripada kita prosesnya dengan cara di ground kalau di ground pakai tanah seperti ini ini kita harus bongkar setelah itu kita bongkar tanah lagi kalau kira-kira belum nongol nanti timbul di bakal lagi tapi kalau ini enggak lho cukup kita buka aja seperti ini kita ingin kita intip gimana caranya tinggal dilihat kita lihat kita lihat seperti ini aja itu udah kelihatan atau pakai plastik air itu juga akan mudah untuk mengeceknya dibanding dengan kita pakai metode ground nah itulah alasan saya mengapa rosa akar ini kebanyakan saya senang kita pakai air nih oke setelah itu kita basahi airnya kita basahi kainnya lalu kita kasih air disini kecelupan segini nah jadi kalau kain ini kering tinggal kita tambahin cangkir kita isi air cangkirnya lurus ya ini cangkir bekas minuman anak-anak bapak-bapak punya suka minuman ini jadi kita basahin sedikit kain yang dibonggol biar gak lama meresapnya oke inilah cara saya merangsang akar pada bonggol ini lurus gimana caranya biar akar baru akan longgol nah saya ulangi sekali lagi lurus ya cara untuk merangsang akar pada bonggol itu ciri-cirinya harus kita lihat di bagian bonggol kira-kira kalau ada tumbuh yang mentingil sedikit gitu nah itu tandanya bonsai kelapa ini bonggolnya udah waktunya diproses penumbuhan akar baru seperti ini jadi jangan telat ya lurus ya kalau telat nanti dia mentingilnya tadi keburu kering ke nasi nafas matahari jadi kalau udah diproses seperti ini gak perlu pakai bawang tapi kalau belum pakai bawang gak apa-apa kasih gak apa-apa karena bawang itu adalah rangsang juga loh bagus ya tapi kalau saya gak pakai bawang karena ini bonggol jadi cuma dikasih air aja dia pasti nonggol memang waktunya akar itu akan ada tumbuh baru nah telur semoga sedikit ini bisa dipahami tidak sampai dulu ya video ini saya buat untuk sedulurku harianto asli dan poro sedulurku semua yang menanyakan kenapa bonsai kelapa saya di program akar kok lama dibuka tidak ada nonggol akar baru lurus nah disinilah jawabannya semoga dengan video ini bisa menjawab pertanyaan yang sampean adukannya lurus ya disini bukan maksud untuk menggurui namun kita sama-sama belajar inilah batas setahu saya lurus ya sebulan ke depan akan kita periksa perkembangannya lurus ya jadi jangan kemana-mana tetap di channelnya edilos semoga sedikit ini menginpirasi dan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sedulur selamat menikmati